Hai 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 kali ini pada video ini saya akan melanjutkan tutorial monstering pada tutorial sebelumnya sudah bisa dites untuk game Euro Truck simulator 2 jadi ini adalah video sebelumnya nah kali ini supaya bisa digunakan untuk game-game yang lain kali ini saya akan coba tes untuk make for speed most wanted nah caranya kita harus download dulu beberapa software software-nya ada di deskripsi dia ada beberapa software ini bisa kita download kemudian pertama-tama kita harus install dulu ppjoy setup nah kalau muncul seperti ini ini akan masuk ke Windows nya akan masuk ke test mode jadi kita oke aja kemudian kita harus reboot atau restart jadi kita ini saya stop dulu videonya nanti dilanjut lagi setelah komputernya di restart ya ini komputer sudah sudah di restart kemudian kita lanjutkan proses instalasinya kita buka dulu install ppjoy kita langsung match saja dengan grip install ini sambil nunggu saya akan ini adalah mouse steering yang sangat-sangat sederhana jadi ini butuh penyempurnaan lah nah ini sudah selesai untuk drivernya kemudian kita klik next kemudian run ppjoy driver oke oke nah disini kalau belum muncul coba saya remove dulu kita coba add kemudian kita ambil controller 1 kemudian add disini sudah ada kemudian untuk cara ngeceknya kita buka start menu kemudian usb game controllers disini sudah muncul pbj virtual joystick 1 pbj ini hanya bisa digunakan jika windows pada mode test atau test mode biasanya ada di ujung sini ini karena saya menggunakan multiple monitor jadi ada di ujung sebelah kanan tidak kelihatan dan kita oke hc ini dan selanjutnya kita buka glovepay kemudian kita buka nah disini kita diminta untuk memasukkan script scriptnya seperti apa ada disini nah jadi ini sensitivitas mouse nya ada di multiplier ini ada 4 bisa diganti 3 2 atau berapa menyesuaikan jadi ini kita copy kemudian kemudian paste disini kemudian run nah saya sebelum untuk sebelum melanjutkan lagi saya memberikan beberapa tips untuk ngecek mouse tearing ini kita buka kita buka pint nah seperti ini nah seperti ini jadi semakin ini arahnya tegak ini semakin ke arah sini berarti semakin smooth gerakan steering nya jadi posisikan mouse yang ada disini setepat mungkin supaya kalau di cek di pane bisa lebih tegak nah kita lanjutkan lagi kita udah run globeby ini sekarang kita cek dulu di usb controller nah disini kita coba properties nah disini sudah muncul disini kita bisa cek jadi ini menggunakan joystick menggunakan steering yang sederhana kita putar kanan kiri kalau terlalu sensitif ini bisa kita stop dan ini coba ganti 2 dan run lagi disini gerakannya akan lebih pelan lagi seperti itu kemudian ini kita oke berarti sudah bisa gunakan nah globeby ini jangan di close biarkan dia terbuka atau diminimize aja kita close sekarang kita coba tes gunakan need for speed nah ini sudah masuk ke game need for speed most wanted jadi kita masuk ke menu setting kemudian gameplay kontrolernya pakai gpc virtual joystick kita sebelum masuk ke sini kita gunakan alt tab kita masuk ke properties ini ini posisikan di tengah dulu nah tengah seperti ini indikatornya untuk mouse kemudian kita gunakan alt tab lagi masuk ke masuk ke wanted kemudian recalibrate controllers oke sekarang kita masuk ke sini edit steer left kita putar ke kiri oke terus kita kembali lagi disini kita posisikan di tengah kemudian masuk ke mouse bantai lagi steer right kita ke kanan oke kemudian kembali lagi disini posisikan di tengah kemudian accelerate kita klik kiri brake klik kanan oke sekarang coba kita pas nah sudah bisa ini controller nya saya juga menggunakan mouse untuk accelerate nya disini oke ini saya fullscreen dulu oke sampai 第三 empai oke atau oke 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!